Baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office Service dan Tricks Computer Jadi pada video kali ini teman-teman ya kembali lagi admin akan mengupdate informasi terbaru Bahwasannya disini baru saja teman-teman ya baru saja ada informasi terbaru ya Tentunya informasi ini wajib diketahui oleh rekan-rekan guru Terutama bagi rekan-rekan guru yang akan mengikuti prites PPG Jadi seperti itu ya Jadi disini kami menyediakan tiga informasi penting ya Resmi dari Kemendikbud di salah satu website resmi dari Kemendikbud Ristek Untuk guru-guru di Indonesia terutama yang berada di bawah naungan Kemendikbud Dan ketika ada yang sudah sertifikasi dan melihat informasi ini Tolong disampaikan kepada teman-teman yang belum sertifikasi seperti itu Jadi disini kita langsung saja teman-teman ya Jadi kita kunjungi dulu website resmi dari Kemendikbud ya Jadi kita buka browser kemudian kita ketikkan google disini Kemudian disini teman-teman langsung saja ketikkan ppg ppg.kemedikbud.kemedikbud Baru titik lagi .co.ppg.kemedikbudid saja ya Bisa seperti ini Kemudian tekan pencarian Maka secara otomatis teman-teman akan diarahkan masuk ke dalam halaman ppg Nah disini kita sudah masuk di website resminya Disini ada website resminya yaitu ppg.kemedikbud.co.id Kita langsung klik saja satu kali Nah sekarang kita sudah masuk di layanannya ya Atau website resmi ya Jadi ini website resmi dari Kemendikbud.kemedikbud.kemedikbud.kemedikbud Saya ulangi Ini website resminya teman-teman ya Nah disini website resminya adalah ppg.kemedikbud.co.id Seperti itu Nah setelah itu kita sisa scroll saya ke bawah Disini teman-teman akan mendapatkan beberapa informasi resmi ya Jadi ini kenapa admin katakan ini informasi resmi Langsung dari Kemendikbud Tristek teman-teman ya Karena ini diposting di ppg.kemedikbud.co.id Salah satu website resmi Kemendikbud Indonesia Nah disini ada berita yang berkaitan dengan PPG Disini ada panduan terkait instalasi sistem ujian seleksi akademik PPG dalam jabatan berbasis dalam jaringan domisili 2022 Nah disini berita ini dirilis 2 April 2022 Kita coba akses teman-teman ya Nah kita coba akses Nah disini teman-teman bisa mendapatkan ya Bisa mendapatkan panduannya Disini katakan instalasi sistem ujian seleksi akademik PPG dalam jabatan berbasis Berbasis dalam jaringan domisili 2022 Nah disini katakan ya Dalam rangka pelaksanaan pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan Tahun 2022 Direktorat Pendidikan Profesi Guru Direktorat General Guru dan Tenaga Pendidikan Akan melakukan seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 So bukan dengan itu kami sampaikan langkah-langkah instalasi Sistem ujian seleksi akademik PPG dalam jabatan berbasis dalam jaringan domisili 2022 Jadi disini ada beberapa informasi yang penting yaitu perangkat yang diperlukan teman-teman ya Pada pelaksanaan seleksi akademik yaitu Yang pertama itu tentunya teman-teman butuhkan 3 hal ini Yang pertama laptop ya yang sudah terpasang aplikasi seleksi akademik SEB Namanya exam browser teman-teman ya Kemudian teman-teman wajib memiliki handphone ya Yang sudah terpasang aplikasi zoom dan WA Jadi HP teman-teman itu wajib ada zoomnya dan WA-nya untuk pelaksanaan seleksi akademik Kemudian teman-teman memiliki kuota internet ya minimal 10GB Jadi baik-baiknya teman-teman menggunakan Indihome ya Wi-Fi Kemudian ada backup cadangan berupa data internet Seperti itu Bapak Ibu ya Nah disini penampakan ya speak laptop dengan rincian Memiliki layar minimal 10 inci menggunakan minimal sistem operasi Windows 8 32 bit atau makro versi 1.0 Jadi ketika teman-teman atau peserta pre-test PPG itu masih menggunakan laptop Dengan Windows 7 atau Windows 7 Maka sebaiknya teman-teman install ulang laptopnya menggunakan operasi Windows minimal Teman-teman ya Windows 8 sampai Windows 11 Seperti itu Bapak Ibu ya Karena kalau Windows 7 itu sudah tidak support dengan pelaksanaan PPG nantinya Dan itu berbahaya tentunya untuk rekan-rekan guru Nah kemudian memiliki minimal 2GB RAM Memiliki minimal 10GB untuk storage atau penyimpanan Dilengkapi audio yang berfungsi dengan baik Memiliki baterai yang dalam keadaan berfungsi dengan baik bisa disiapkan Cerk handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom dan aplikasi WA Nama peserta pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkapnya Seperti itu Nah disini teman-teman bisa mengundu ya Dan menginstal aplikasi SEB atau exam browser pada sistem Windows operasi teman-teman Nah jadi disini jika teman-teman laptopnya adalah operasi Windows Misalnya Windows 8, Windows 10 Maka teman-teman download yang ini 2 Tapi kalau laptop teman-teman itu adalah bawaan operasi sistemnya adalah macros Maka teman-teman ambil yang nomor 2 ini Jadi silakan di klik saja kemudian di download dan di install ya Nah untuk panduan instalasinya ada disini teman-teman ya Teman-teman bisa download langsung ya Nah disini seperti itu Disini penting sekali cara install ya Cara install, cara download ya Nah luar biasa Jadi seperti itu Bapak Ibu ya Itu yang harus teman-teman pahami Nah ini informasi pertama terkait penggunaan aplikasi ujian seleksi akademik PPG dalam jabatan dalam jaringan berbasis domisili 2022 Dan tentunya ini bisa di download panduannya juga teman-teman ya Silakan teman-teman go saja di ppg.camdikbud.co.id Kemudian kita ke beranda lagi Informasi kedua disini adalah terkait Ini teman-teman ya Informasi persiapan dan pelaksanaan seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 Nah kemudian ini kalau tidak salah ini kita sudah bahas ya Nah tapi tidak apa-apa kita ulangi sedikit Disini dikatakan menindaklanjuti surat nomor 0597B2 2022 tanggal 10 Maret 2022 Tentang penundaan jadwal seleksi akademik Maka Direktorat Pendidikan Profesi Guru akan melaksanakan seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 Secara daring berbasis domisili Nah ini suratnya tentunya teman-teman sudah punya semua ya Jadi tidak perlu admin bacakan lagi Karena saya rasa teman-teman sudah dapatkan informasinya ini terkait jadwalnya kapan dan sebagaimana mestinya Kemudian kita lanjut ke informasi yang paling penting Dan yang terakhir yaitu terkait dengan kisi-kisi seleksi akademik PPG Nah di websitenya ppg.kemdikbud.co.id Teman-teman juga bisa mendownload kisi-kisi seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 Sisa di download saja ini teman-teman ya Nah jadi disini dalam rangka pelaksanaan pendidikan PPG dalam jabatan tahun 2022 Direkturat Pendidikan Profesi Guru, Direkturat Jeneral Guru dan Tenaga Pendidikan akan melakukan seleksi akademik Sehubungan dengan itu kami sampaikan kisi-kisi akademik PPG dalam jabatan 2022 sebagai berikut Nah ini kisi-kisinya Jadi sisa teman-teman download saja Nah seperti itu bapak ibu ya Oke Nah disini kemudian berikutnya ada berita terbaru juga terkait rekrutmen calon asesor ya Jadi disini ada rekrutan terkait calon asesor seleksi PPG Direkturat Jeneral Guru dan Tenaga Pendidikan melalui Direkturat Pendidikan Profesi Guru Mengundang putra-putri terbaik bangsa untuk bergabung menjadi asesor seleksi PPG Nah jadi disini tentunya ada beberapa syarat ya Untuk menjadi seorang asesor di PPG Tentunya ini dua hal yang harus terpenuhi Yang pertama Wajib memiliki sertifikat pendidik dan merupakan lulusan guru penggerak Kemudian berstatus pengawas sekolah Berstatus widiasuara atau widia prada di lingkungan KM Butristek Dan bisa juga dosen fakultas psikologi Atau dosen yang kualifikasi akademik di bidang pendidikan Dan merupakan praktisi pendidikan Nah disini ada informasi resminya teman-teman Teman-teman juga bisa download Yang berminat untuk mendaftar Calon asesor pendidikan profesi guru Seperti itu Bapak Ibu ya Oke mungkin cukup sampai disini informasi dari kami Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya